Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman semua balik lagi ke vlogger project kita ngobrol-ngobrol sampai teman-teman Alhamdulillah ya udah apa stok udah ready ya kan berokok juga ready makanan juga ready kita ngobrol-ngobrol dikarenakan cuaca hujan teman-teman dikarenakan cuaca lagi hujan jadi nggak bisa keluar ya ya Ren ya kita nggak bisa keluar ya tadinya mau mau keluar eh berhubung cuacanya rintik-rintik hujan ya apa boleh buat kayak gitu buat teman-teman semoga sehat selalu pastinya ya di musim hujan ini di musim apa ya kemarau mungkin di Jawa ya atau mungkin musim apa sih kalau di Jawa sekarang temen-temen jandanya itu janda cantik-cantik ya Ren ya janda-janda muda janda-janda baru cantik-cantik kayak gitu buat teman-teman semua gimana infonya main burung hari ini ini ada pertanyaan ya dari siapa nih general trading namanya enggak tak sebut nama ya apa sebut mak nama nih jadi murainya itu tadi masuk juara satu cuman di sesi sesi kedua dia naik sesi kedua kenapa dia cuma gaya tok sama enggak mau enggak nge-fake lah kayak gitu Hai jadi gini Pak kalau main mureh batu Hai yang dilihat itu yang pertama ketika gantang pertama dia itu kurang apa kayak gitu itu yang pertama misal jeda kurang rapat kurang ngotot kayak gitu dan kalau main mureh batu ya khususnya lah mau mureh batu mau cuca hijau kalau di lapangan jangan sesekali disetut jangkrik Pak untuk kerawatan-kerawatan yang saya share selama ini kalau bisa jangkrik itu pamungkas maksudnya pamungkas itu cara-cara terakhir kalau memang terpaksa ya kasih jangkrik tapi kalau memang enggak terpaksa lebih baik jangkrik yang pertama kalau jeda kurang rapat mainnya itu hanya kroto dan lat hongkong Pak kayak gitu buat teman-teman semua ya jadi mainnya itu cuman troto dan lat hongkong jangan main jangkrik ataupun kalau memang kurang factor kurang neken berarti mainnya itu wadongkong aja jangan main apa jangkrik eh gitu nanti kalau jangkrik dia itu pencernaannya untuk jangkrik itu agak lambat jadi sisa apa ya mencernaannya itu agak lambat mungkin bisa membutuhkan waktu sekitar setengah jam ada memang sebagian yang menggunakan jangkrik cuman itu enggak jadi pakem teman-teman jadi hanya mungkin ya bisa dibilang kebetulan aja lah kayak gitu makanya saran saya jangan main jangkrik ketika di pedok ataupun ya jelas ketika di lapangan seperti itu kalau memang maksa maksudnya terpaksalah ya ya mau nggak mau terkecuali satu ya yang pertama kalau yang main jangkrik bisa main jangkrik itu yang memang dia main jemur kenceng itu boleh itu pun sangat-sangat terpaksa sebenarnya karena resikonya itu kalau menurut saya pribadi itu sekitar 70% 30% jangkrik itu bisa meng cover asli bahkan kadang ya maksimal itu 30% lah itu udah maksimal banget jangkrik itu bisa membantu dia mengoptimalkan kinerja di lapangan kayak gitu maka dari itu saran saya jangan disitu jangkrik jangkrik kalau main burung di lapangan terkecuali memang urgent terkecuali memang terpaksa enggak ada cara lain terpaksanya kenapa karena enggak ada extra voting lain enggak gitu karena rata-rata itu yang kena jangkrik yang pertama kalau jadi jadi ngukluk terus kalau murai batu itu biasanya dia itu kayak netral jadinya makanya kenapa saya pernah mengatakan kalau pas kalomba itu jor jangkrik aja nanti dia netral kayak gitu maksudnya itu pencernaannya gini kalau jangkrik sendiri kan kalau ibarat kayak kita itu kan kayak nasi teman-teman dia hanya mengandung karbohidrat lah kayak gitu aja ya memang ada sedikit protein ya kalsium mungkin ya kalau jangkrik itu kalsium dominan itu kalsium tapi kalau untuk nutrisi protein itu kurang yang tinggi itu memang kayak ular dongkong ya itu tinggi tinggi protein protein ya karena gini yang bersifat panas itu hanya protein kalau karbohidrat Bapak contoh lah makan nasi banyak kenyang itu pasti akuannya itu ngantuk habis makan nasi pasti ngantuk tapi kalau Bapak enggak makan nasi tapi mungkin hanya makan telur tok ataupun ayam ya kayak gitu nanti Bapak pasti enggak ada rasa ngantuk kayak gitu coba lah diterapin buat temen-temen ya diterapin di masa kita ambil dari salah satu contoh keseharian kayak gitu temen-temen kalau jangkrik pasti burung jadi kelar-kelar kayak gitu ya kenyang sifatnya kenyang hanya untuk kayak karbohidrat kan tenaga top tapi stamina nggak ada seperti itu yang yang dibutuhkan pekerja keras itu kan protein tinggi karbohidrat tetap tapi kan yang dominan untuk memaju itu proteinnya temen-temen kayak gitu sama aja kalau burung makan jangkrik banyak di rumah ya sebenarnya itu kan untuk apa manfaatnya jadi dia tuh akan tetap kenyang agar dia bisa istirahat santai kayak selowe gitu Hai kayak gitu makanya jangan dikasih ketika di lapangan nanti dia langsung hilang moodnya langsung keleler-keleler kalau orang jangan bilang keleler-keleler temen-temen kayak gitu buat Pak siapa ya nggak usah sebut nama lah ya nanti tak pos nanti tak pos hasil dari apa namanya lombanya lombanya jadi dia tuh masuk satu murahnya Alhamdulillah ya temen kita bisa podi juga ini suara kue tinggi lipsing dengan aneh banget kadang-kadang kameranya itu kayak enggak semot kayak gitu loh Hai enggak tahu karena efeknya atau apa enggak ngerti kayak gitu saya rencana sih mau nge-live cuman kan yaitu temen-temen waktunya yang pertama itu singal akan dalam singal singalnya itu susah makanya kalau disini ya kayak kembali lagi kayak konten-konten kayak zaman dulu kayak gitu malah zaman dulu waktu pertama-pertama upload kayak gitu karena ya sinyal susah kita pagi sekarang hujan kayak gini itu yang jangan repot kalau hujan tuh awet kok disini seperti itu temen-temen jadi yang jelas apa ya sama satu lagi jadi gini ini dari Pak siapa nih kicau viral ya Pak lain ya jadi burung murahnya itu ini kita sedikit minggu murah ya temen-temen murahnya ini dia mengatakan dia hub murahnya itu selesai mabung Om cuma kau jatuh bulu lagi kayak gitu gini Pak kalau murah murah yang habis mabung yang langsung mabung full terus Numbu udah full ya itu pasti ada satu bulu itu bulu sayap satu kanan-kiri sama bulu ekor biasanya Hai itu kalau biasanya tinggal yang nanti kalau udah selesai mabung nih kita nggak tahu ya Hai masih ada satu bulu lama nanti mungkin ada jeda beberapa mungkin satu bulan atau dua bulan bulu bulu tersebut itu nanti jatuh kalau bulu tersebut yang terakhir setelah mabung itu selesai udah numbuh kita mengatakan belum tersebut udah selesai numbuh padahal ada satu bulu itu kalau saya bilang kayak bulu kunci yang temen-temen kalau bulu itu yang terakhir ini jatuh nanti ketika nunggu full burung kalau mau enak-enak tapi kalau kayak-enak kayak kerjanya bakal kurang kelihatan banget dari bulu terakhir itu kayak gitu nanti kalau bisa dilihat kok bisa nih burungnya jadi nggak enak kenapa ya umpe gitu mungkin ya karena nutrisinya kurang pas lagi dia mabung ataupun numbuh bulu kayak gitu itu kelihatan banget nanti tapi yang jelas kalau jatuh bulu dari waktu ambrol bulu terus numbuh bulu ya tapi masih ada satu bulu itu antara numbuh full dengan jatuhnya bulu terakhir itu sekira-kira mungkin beberapa hari ataupun beberapa minggulah ya mungkin dua minggu itu kok jatuh lagi yang terakhir itu jatuh itu bagus biasanya kalau renggang waktunya jeda waktunya enggak jauh itu bagus kayak gitu berarti nutrisinya dia cukup dan dia cepat menyelesaikan prosesi prosesi mabung tersebut kayak gitu gitu teman-teman jadi cukup jelas ya bantus vlogger project ya Pren oke biar selalu aktif selalu apa ya update terus jangan lupa di-lag teman-teman di-share-share ke teman-teman yang lain ya apa adanya dan konten apa adanya yang jelas natural natural aja nggak usah banyak editing nggak usah banyak eh sandiwara real apa adanya seperti itu teman-teman ya jadi apa yang teman-teman lihat itu ya itulah kenyataannya seperti itu enggak mau bikin konten 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 yang istilahnya yang aneh-aneh yang kayak berbanding 95 derajat eh 90 derajat ya Pren ya kayak gitu malah jadi repot nanti repotin jelas natural apa adanya suka nggak suka ya beginilah seperti itu yang berjelas kalau kita pribadi saya pribadi dan friend saya satu ini yang mau merintis YouTube hahaha mau nyoba YouTube nggak friend mau nyoba nggak kira-kira friend boleh lah ya buat beli rokok aman lah kalau gajian oke semangat terus buat temen-temenku semua saudara-saudaraku semua semoga sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam nanti malam kita live kalau ada singal terima kasih